Intro Hindari kebiasaan menyalahkan diri sendiri Banyak kegagalan terjadi karena kita selalu menyalahkan diri sendiri, lebih-lebih pada saat diri kita dihimpit masalah dan persoalan hidup yang rumit. Kita sering menilai jika masalah dan persoalan itu bisa menimpa diri kita karena kita tidak memiliki potensi. Kita sering beranggapan bahwa orang yang kita pandang sukses adalah karena memiliki potensi sehingga hidupnya tidak pernah bersentuhan dengan masalah. Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Masalah dan persoalan hidup dapat menghampiri siapa saja, dan semua manusia diciptakan Tuhan dengan membawa potensi yang besar. Kebiasaan menyalahkan diri sendiri merupakan sesuatu yang sangat merugikan dan melemahkan diri sendiri karena kebiasaan menyalahkan diri sendiri membuat pelakunya tidak menyadari bahwa di dalam dirinya terpendam potensi yang sangat besar. Menganggap diri sendiri tidak mampu melakukan sesuatu merupakan tindakan menzalimi diri sendiri dan tidak mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakan Tuhan. Jika kita mau menyadari, sebenarnya Tuhan telah menciptakan diri kita dengan sempurna, Tuhan juga membekali kita dengan banyak potensi yang dapat digunakan untuk meraih kemenangan. Sesungguhnya Tuhan menciptakan diri kita dengan penuh kesempurnaan dan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Tuhan membekali kita dengan banyak potensi agar kita bisa mengukir banyak prestasi. Jika begitu, masalahnya ada pada diri kita. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menggali potensi diri yang ada, sehingga kita akan lebih bersemangat lagi dalam meraih tujuan hidup kita. Tidak hanya tujuan dunia kita saja, tapi tujuan terbesar kita dalam hidup ini adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mulai saat ini, jangan ada lagi yang beranggapan bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah dan terbatas. Jangan, sebab anggapan seperti itu hanya akan melemahkan tekat, menciutkan nyali, dan menyurutkan langkah perjuangan kita. Sehingga kita tidak lagi memiliki semangat untuk melakukan tindakan dan menorehkan karya. Pada saat kita menganggap masalah dan persoalan hidup yang menghimpit diri kita disebabkan karena kita tidak memiliki kekuatan dan kemampuan, maka secara tidak langsung kita telah mengkufuri nikmat Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk dan sebaik-baiknya makhluk. Dia juga sudah memberikan bekal pada kita dengan akal pikiran, hati, dan kesempurnaan fisik yang semuanya bisa kita gunakan secara maksimal untuk melakukan kerja-kerja besar meraih apa saja yang kita inginkan dalam hidup ini. Sadarlah bahwa Tuhan yang Maha Akbar telah menciptakan diri kita untuk menjadi pemenang. Jadi, jangan sekali-kali menganggap diri kita ini sebagai makhluk yang lemah dan terbatas. Ketika kita sedang dihadapkan pada suatu masalah, sadarlah jika hal itu terjadi karena kesalahan kita dalam membuat rencana, sehingga kita salah dalam mengambil tindakan. Barangkali juga karena kita kurang maksimal dalam melakukan usaha dan kerja nyata. Tapi percayalah bahwa kita masih memiliki banyak potensi yang belum kita gunakan. Jadi, jangan belenggu diri kita dengan kebiasaan menyalahkan diri sendiri. Sebab, tidak hanya diri kita saja yang dihimpit masalah dan persoalan hidup. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini juga memiliki masalah dan persoalan yang bisa jadi jauh lebih rumit dari masalah dan persoalan yang saat ini sedang kita hadapi. Masalah dan persoalan hidup adalah sesuatu yang miscaya dalam hidup ini. Artinya, semua kita berpeluang mendapat masalah dan persoalan karena memang hidup ini diciptakan Tuhan dengan penuh masalah dan ragam persoalannya. Kita tidak akan pernah bisa menghindari masalah karena masalah merupakan bumbu kehidupan ini. Jadi, jangan pernah membenci masalah dan menganggapnya sebagai musuh. Tapi anggaplah masalah sebagai teman hidup yang harus kita terima dengan ikhlas dan rela hati. Kita diberi potensi untuk menjadi pemenang. Oleh karenanya, jangan biarkan diri kita kalah dan terpuruk hanya karena masalah dan persoalan yang saat ini tengah menghimpit hidup kita. Sadarlah bahwa kita adalah makhluk yang sempurna dan memiliki banyak potensi untuk meraih kemenangan. Jangan pernah menganggap diri kita remeh hanya karena sedang ditimpa ujian, musibah, cobaan, bencana, dan persoalan hidup yang lainnya. Kita masih memiliki banyak kekuatan untuk menghadapi masalah. Lebih dari itu, kita masih memiliki Tuhan yang akan selalu memberi rasa aman dan pertolongan kepada kita. Sekarang, tinggal bagaimana kita bisa menggali potensi dan kekuatan diri yang ada secara maksimal. Sehingga kita bisa segera bangkit dan kembali mengatur strategi untuk membuat perencanaan dan tindakan yang lebih besar lagi. Kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita masih memiliki kesempatan untuk bangkit dan menyelesaikan masalah dan persoalan yang kini tengah menghimpit hidup kita. Maka dari itu, mari kita bangkit dari keterpurukan. Jangan lagi menyalahkan diri sendiri. Mari kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita selama ini. Percayalah bahwa kita pasti bisa menghadapi masalah dan persoalan hidup ini karena Tuhan hanya memberi masalah dan musibah sesuai dengan kadar kekuatan diri kita.